Tentu kita masih ingat dengan insiden memilukan yang menimpa seorang anak berusia 8 tahun yang meregang nyawa karena terjatuh dari jembatan tol di Jor Bekasi menuju Jakarta di wilayah Jatiasi Bekasi, Jawa Barat 2 Juni lalu. Penyebab insiden tersebut dikarenakan pagar kawat penutup jembatan tol yang dijadikan sandaran duduk anak malang itu rusak alias bolong sehingga tak terlindungi dan akhirnya terjatuh ke badan jalan tol Jor. Karena insiden tersebut, kini kondisi pagar kawat penutup jembatan tol Jor tersebut sudah diperbaiki pihak jasa marga. Warga sudah kembali beraktifitas menggunakan jembatan tol tersebut seperti biasa. Bahkan pengendara motor menggunakan jembatan tol ini untuk menyeberang. Dan di jembatan ini sudah dipasang sebuah spanduk dari pihak kepolisian dan jasa marga berupa larangan bagi warga, terutama anak-anak, untuk tidak berkumpul atau bermain di jembatan tol. Warga setempat mengapresiasi upaya perbaikan pagar jembatan dan berharap insiden tragis 10 hari lalu tidak terjadi lagi. Harapannya saya sebagai warga, mudah-mudahan ada peningkatan lapor ketat keamanan apa gimana gitu, biar jangan sampai terjadi begini lagi gitu. Ya, anak-anak tidak usah main di sini lagi. Biar di bawah aja gitu. Masa bertanda canda di atas lah. Ya, biar lebih aman. Namun sejauh pantauan tim Liputan RTV, perbaikan yang dilakukan bukan penggantian menyeluruh, melainkan tambal sulam, meskipun tidak ada lagi kondisi bolong di sisi kiri dan kanan pagar kawat jembatan. Celah lubang ditutup dengan pagar kawat baru dan diikatkan ke pagar kawat yang lama dengan kawat pengikat. Namun kami temukan masih terdapat sedikit celah di bagian bawah pagar kawat. Dan bagian atas pagar kawat juga masih terlihat rusak. Kami pun mengonfirmasi perkembangan perbaikan jembatan tol di kawasan Jati Asi tersebut ke pihak Jasa Marga. Pihak Jasa Marga mengaku tidak mudah untuk melakukan pengawasan dan perbaikan jembatan mengingat banyaknya jumlah jembatan tol yang ada di bawah pengawasan pihak Jasa Marga. Jembatan di wilayah Jore itu ada sekitar 14. Nah jadi kita tidak bisa fokus di satu jembatan, kita bisa harus fokus di satu jembatan lain. Bahkan di ruas lain juga kita harus lakukan perbaikan juga. Jadi mungkin dalam waktu satu siklus pemantauan ada yang skip. Dan pihak Jasa Marga menyayangkan adanya tangan usil yang sengaja merusak pagar kawat setelah dilakukan perbaikan. Tapi setiap kali tim kami melakukan pengecekan walaupun ada perbaikan beberapa saat kemudian pasti ada yang berlubang. Apakah itu dicuri untuk dijual kita tidak tahu. Atau itu sengaja dipotong untuk bisa mengambil gambar kendaraan yang ini yang menggunakan modifikasi kelakson ya istilah sekarang telolet itu juga kita tidak tahu nih. Lalu apa antisipasi Jasa Marga setidaknya mengurangi resiko agar insiden 2 Juni lalu tidak terjadi lagi. Kita coba tanggulangi nanti dengan penambahan konstruksi tambahan di jalan tersebut. Tapi konstruksi yang lebih bersifat ke pengamanan semacam railing di bagian bawahnya. Karena posisi yang tidak aman memang di titik itu di bagian bawah sepertinya. Lagi-lagi kesadaran masyarakat menjadi tuntutan. Pengawasan ketat dari aksi perusahaan pagar kawat jembatan oleh tangan-tangan jail pada akhirnya menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat salah satu fasilitas umum ini demi keselamatan publik yang menggunakannya. Dari Bekasi, Jawa Barat Tim Liputan RTV